Intro Penganiayaan dua orang warga negara asing asal Tiongkok tersebut terjadi pada minggu lalu di Desa Purwajaya, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut keterangan dari Pasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara, AKP Imada Suryadinata di depan halaman Polres Kukar Awal mulanya kedua tersangka berinisial H dan A bertemu dengan pemilik lahan pada minggu sore dan menetipkan pesan kepada dua tersangka untuk menjaga lahan tersebut. Kemudian dua tersangka pergi ke lokasi bertemu dengan korban investor asal Tiongkok, Nyi Chowgang dan Nyi Xiu Ming. Pada saat bertemu korban, terjadilah cekcok karena ketidakfasihan korban dalam berbahasa Indonesia. Setelah adu mulut, korban melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu. Secara spontan, kedua tersangka menggunakan mandau untuk menebas kedua korban yang mengakibatkan satu orang warga negara asing tewas dan satu lagi mengalami luka berat. Pihak Polres Kukar juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu parang jenis mandau dan satu parang bungkul. Usai melakukan penganiayaan tersebut, kedua tersangka kabur. Mendengar laporan dari pihak korban, tim Aligator Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Keloajanan bersama tim Jatan Ras Poldekal Tim memburu kedua pelaku. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polres Kukar berhasil membekuk pelaku di kediaman keluarganya pada saat sedang makan siang di Kelurahan Bantuas, Kota Samarinda pada Senin siang. Pukul 5 sore, kedua tersangka ini bertemu dengan salah satu pemilik lahan. Jadi pemilik lahan ini menitip pesankan kepada kedua tersangka untuk menjaga tanah milik saksi. Kemudian kedua tersangka ini naik ke lokasi bertemu korban. Jadi pada saat bertemu korban terjadilah cekcok karena ketidakfasihan korban dalam berbahasa Indonesia jadilah cekcok antara tersangka dan korban. Setelah cekcok, menurut keterangan saksi-saksi, korban memukul kedua tersangka ini terlebih dahulu menggunakan kayu. Karena kejadian tersebut, si tersangka spontanitas mencabut parang yang ada di pinggangnya kemudian lalu menimpaskan ke tubuh korban. Sebelumnya korban sudah bersepakat dengan pemilik lahan, yakni setelah selesai ditambang, lahan harus ditimbun kembali. Ternyata dalam kurun waktu satu tahun, lahan tersebut tidak ditimbun kembali. Maka dari itu kedua tersangka disuruh menjaga lahan tersebut. Untuk diketahui, lahan yang digarap oleh investor asal tirai bambu tersebut memiliki izin yang resmi dengan memegang IUP atas nama kooperasi mandiri. Saat ini pihak Polres Kukar berupaya menghubungi pihak kedutaan Tiongkok di Indonesia, namun belum mendapat respon. Untuk korban yang meninggal dunia nantinya akan dikremasi di Samarinda dan selanjutnya akan diserahkan pihak keluarga korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka H dan A dikenakan pasal 170 dan pasal 354 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Samarinda, Zulfi Karas, AINews, melaporkan.